Teman-teman, aku sudah berjanji pada Pak Monin untuk membawakannya wortel. Baiklah, Teti. Oh-oh. Sihir! Sihir! Lily, tolong jauhi itu. Sihir bukanlah barang mainan. Hooray! Hooray! Sihir! Jangan menyentuhnya. Miliku! Miliku! Tidak! Lily, jadi rusak, kan? Sekarang kita harus bagaimana, Miss Sifu? Jangan khawatir, kita akan perbaiki. Asik! Ayo ikut, Lily. Lily, bagaimana cara memperbaikinya? Aku tahu, aku tahu. Dengan kertas toilet saja. Ide bagus, Lily. Aku akan ambilkan kertasnya ya. Ini dia. Ini dia. Lily, ide yang bagus. Mari kita perbaiki. Ini pasti akan terlihat bagus. Mari kita mulai. Sangat lucu, Miss Sifu. Lily, ini tidak berhasil. Mari kita pikirkan cara lain. Aku tahu, aku tahu. Ayo kita ikat dengan tali saja. Itu fantastis, Lily. Aku akan coba mencarinya. Ini bagus, Miss Sifu. Sekarang pasti bisa diperbaiki. Mari kita perbaiki. Kita lihat seberapa bagus tampilannya. Lihat tangan kecilku, Miss Sifu. Sepertinya itu tidak akan berhasil. Lalu, bagaimana cara memperbaikinya? Aku tahu, aku tahu. Kita akan memperbaikinya dengan plastisin. Itu ide yang bagus, Miss Sifu. Akanku ambil untukmu, Miss Sifu. Baiklah, ini akan terlihat bagus. Semoga kali ini kita berhasil. Kita pasti berhasil. Mari kita perbaiki. Sepertinya ini juga tidak berhasil, Miss Sifu. Oh-oh. Hai, teman-teman. Aku kembali. Apa yang terjadi? Kalian bermain dengan tongkatku lagi, ya? Astaga, kalian telah merusaknya. Maaf, kami sangat menyusul, Teddy. Kami telah mencoba untuk memperbaikinya, tapi belum bisa. Jangan khawatir. Aku akan mencoba untuk memperbaikinya. Satu, dua, tiga. Tongkat ajaib akan diperbaiki. Tidak berhasil. Sekarang kita harus bagaimana, Teddy? Aku akan mengunjungi temanku, Pak Monin. Aku yakin dia punya beberapa penemuan untuk memperbaiki tongkat sihir ini. Teti, apa yang tertinggal? Tidak, Pak Monin. Aku datang karena aku butuh bantuanmu. Masuk, Teddy. Masuklah. Apa yang bisa aku bantu, Teddy? Kau tahu, Lily dan Miss Sifu, mereka bermain dengan tongkat ajaibku dan mereka mematahkannya. Dan aku ingin tahu apa kau bisa memperbaikinya. Aku tidak bisa memperbaikinya, karena tongkat sihir hanya bisa diperbaiki dengan ramuan tawa naga. Di mana aku bisa menemukannya? Aku tahu siapa yang bisa membantu. Siapa orangnya? Temanku, Willy. Dia tinggal di seberang sungai. Ini, ambil penemuan baru yang kubuat. Apa ini, Pak Monin? Ini penemuan baru saat kau perlu memahami seseorang. Terima kasih banyak ya, Pak Monin. Halo, aku Teddy. Halo, Teddy. Apa yang kau bawa itu? Tongkat sihirku rusak dan aku datang untuk minta diperbaiki. Kita membutuhkan ramuan naga tertawa untuk memperbaiki tongkat sihir ini, Teddy. Baik, tolong diperbaiki ya. Aku tidak bisa memperbaikinya, karena tidak punya tawa naga yang masih tersisa. Kau harus pergi ke peternakan Ogre untuk mendapatkan telur coklat. Karena itu satu-satunya cara untuk mendapatkan tawa dari naga. Terima kasih, Willy. Aku akan menemui Ogre. Selamat pagi, Ogre. Aku datang ke sini untuk mendapatkan telur coklat. Maafkan aku, Tati. Ayamku gugup dan mereka belum bertelur selama berhari-hari. Mungkin kau bisa untuk membantu mereka. Baiklah, aku akan coba. Mari kita lihat. Lihat, Tati. Betapa gugupnya mereka. Itu benar. Ada apa dengan ayam kecilmu? Aku tidak mengerti mereka. Bagaimana denganmu? Aku juga tidak mengerti. Tapi aku punya penemuan yang diberikan Pak Monin untuk memahaminya. Dengan ini, aku akan bisa memahaminya. Ayam kecil, apa yang terjadi padamu? Kami takut karena ada laba-laba besar yang terus menggaguh kami saat kami sedang tidur. Wah, laba-laba yang cantik. Aku akan bawa ke rumahku agar kalian tidak takut lagi. Terima kasih banyak, Tati. Terima kasih banyak, Tati. Sempurna. Sekarang aku akan menemukan naga tertawa itu. Tati, kau dari mana? Aku sudah menunggumu. Tadi aku pergi untuk mencari telur coklat. Naga kecil akan menyukainya. Naga kecil ini coklat untukmu. Akhirnya aku bisa memperbaiki tongkat ajaibku. Jangan lupa untuk berlangganan. Tolong, tolong. Turunkan aku dari sini. Tolong. Tapi kau kenapa, Tati? Kau akan baik-baik saja. Kau kan terikat. Tidak, Miss Sifu. Aku ingin turun saja. Tenanglah, Tati. Kami akan membantumu. Ini terlalu tinggi. Ulurkan tanganmu. Tolong aku, Lily. Tenanglah, Tati. Atau kau bisa menjatuhkan kami juga. Sekarang kita semua akan jatuh. Tenanglah, Tati. Kami akan menolongmu. Jangan menangis. Tapi bagaimana bisa tenang? Ini membuatku sangat takut. Miss Sifu, aku mengangkatmu. Ayo, Tati. Tati, kau bisa melakukannya. Sukanya. Iya, benar. Kau pasti bisa. Tidak, tidak. Aku tidak bisa. Aku turun saja. Tadi ide siapa yang menakutkan ini? Itu ide, Mutati. Dan ini sangat menyenangkan. Tapi aku tidak menyukainya. Dan aku sangat takut. Terlalu banyak bergerak. Kenapa aku punya ide ini? Tolonglah. Sekarang melepas harnis. Bisakah kau membantuku, Lily? Tentu saja, Miss Sifu. Semangat, Tati. Kau bisa. Ayo, sedikit lagi. Semangat. Kau hampir sampai, Tati. Bravo, Tati. Kau berhasil. Kau seorang juara, Tati. Oh, ya? Benarkah? Oh, pijakan kokoh. Aku tidak akan pernah melepaskan kakiku dari tanah lagi. Akhirnya, petualangan di pepohonan sudah selesai. Sekarang, ayo kita pulang dan makan kepingan coklat. Tati. Ya? Tapi, ini baru awal dari perjalanan kita. Kami masih memiliki beberapa petualangan lagi. Dan sekarang saatnya untuk lompat ke tempat tidur, Tim. Apa? Oh, tidak. Eh, iya. Tidak, tidak, dan tidak. Aku tidak mau melompat. Aku akan melompat. Wow. Tati, kalau mau kita bisa melompat bersama. Terima kasih, Miss Sifu. Tapi aku tidak mau melompat. Baiklah. Sangat menyenangkan, Miss Sifu. Lompatlah. Yeay. Wah, kalian hebat sekali. Tati, ayo sekarang giliranmu. Tidak, tidak, Miss Sifu. Aku tidak mau. Tapi, Tati, jika tidak, terbang saja dengan sapu ajaibmu. Oh, halo, Eskobita. Bagus sekali. Kau datang untuk menolongku. Hooray. Aku sampai. Tapi itu kan curang. Tidak, Miss Sifu. Terkadang kita akan membutuhkan bantuan agar bisa melakukan sesuatu yang sulit. Dan kita tidak perlu takut untuk memintanya. Teman-teman, sekarang kita harus menyeberangi sungai dengan melompati bebatuan. Aku duluan, ya. Ini sangat mudah. Sangat seru. Ya. Wow, aku hampir jatuh. Giliranku kembali ke udara. Superman. Hehehe. Aku yang terbaik. Sangat aneh. Batu ini bergerak. Hah, Mel. Kura-kura. Kura-kura. Tolong tanggung. Taduh. Kura-kura. Kura-kura. Selamat juga akhirnya. Miss Sifu. Maaf, ya, teman-teman. Tapi tadi ada kura-kura. Aku minta maaf, ya. Tidak masalah, Miss Sifu. Aku baik-baik saja. Sekarang apa selanjutnya? Seluncur gantung. Seluncur gantung. Miss Sifu, kau sudah siap untuk melompat? Begitu juga kami. Ayo lompat, Miss Sifu. Miss Sifu, kau tidak apa-apa? Tidak. Giliranku. Yuhu. Oh tidak. Kita akan bertabrakan. Bagaimana cara melepaskan ini? Lily, pelan-pelan. Apa? Aduh. Oh, maafkan aku, Miss Sifu. Hai. Aduh. Mundur, teman-teman. Aduh. Maaf, aku sungguh minta maaf. Lalu, apa lagi sekarang? Mari kita ke petualangan berikutnya. Apa? Sekarang saatnya pulang untuk bersantai. Kau baru saja membuat kita bertabrakan. Nah, aku ingin lakukan satu lagi petualangan yang sangat menyenangkan. Hah? Kami menunggumu saja di sini. Rowangan ini sepertinya sangat menyenangkan dan mudah. Aku sudah di ujung. Oh-oh. Sekarang bagaimana? Bagaimana cara turun dari sini? Sepertinya aku membutuhkan sapu ajaibku lagi. Jangan lupa bagikan videonya. Selamatkan dari kalian! Oh tidak. Berita akan menangkanku. Tolong! Ini sangat menyenangkan. Sangat keren. Selamat pagi, Tati. Akhirnya kau bangun juga. Kau tahu, Tati. Aku tadi sedang sarapan. Lalu kupikir lebih baik membangunkanmu agar tidak sarapan sendirian. Tati, awas saja kalau aku menangkapmu, Miss Ivo. Ini keawat. Sepertinya lebih baik aku lari saja. Ayo telpon Tati dan Miss Ivo dan minta mereka ke sini. Kedengarannya bagus, Lily. Tati! Hati kau, Miss Ivo! Hei! Halo, Lily! Kau di mana? Wow, hebat! Kau ada di pantai! Halo, Pak Moning! Halo, Miss Ivo. Apa kalian mau datang ke sini? Ayo, Tati! Tati, ayo cepat kemari! Miss Ivo, di mana, Tati? Aku akan cari dia! Aku mau ikut! Aku tunggu kalian di sini. Miaw! Tati, ada apa? Aku, aku takut akan tsunami. Aku takut. Apa itu tsunami? Ombak raksasa yang akan menelan apapun yang ada di depannya. Wah, menakutkan sekali! Sebaiknya aku periksa ada apa dengan mereka. Kawan-kawan, ada apa ini? Kami tidak mau ke pantai, Pak Moning! Kami takut tsunami! Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada ombak raksasa di sini. Lagi pula, aku punya sinar pengecil. Yang berguna untuk mengecilkan sesuatu. Jadi jika ombak raksasa datang, tidak akan terjadi apa-apa. Karena akan kita ubah menjadi ombak kecil. Hooray! Hasil yang bagus! Ayo berfoto selfie. Katakan ceria! Ceria! Ayo kita masuk ke air! Hooray! Lihat Lily, lihat! Lihat, dengan satu kaki! Ayo kita menyelam! Terima kasih, kawan kecil! Lihat yang tadi lakukan, Miss Sebu! Kawan-kawan, lihat! Oh tidak, itu tsunami! Tapi kita harus bagaimana? Minta bantuan! Tolong! 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 Oh tidak, sekarang tamat kita! Pip-pik! 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 Apa? Ada apa? Tenanglah, kawan-kawan. Aku di sini. Sekarang kalian aman. Terima kasih, Pak Mening! Tapi kenapa kau besar sekali? Kawan-kawan, sepertinya teman kita si kepiting kecil menciutkan kalian tanpa sadar. Karena itu, kalian pikir ombak itu tsunami dan aku raksasa. Oh tidak! Selamatkan diri kalian! Sukai dan berlangganan Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Sup착 jiri kalian! Tepuk jika kasi semua samaあり kepada you! Selamat menikmati, Suga offense sering kepadamu ini! Selamat menikmati!